Siapkan amunisi untuk serang balik Ibtu Rudiana, para terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di penjara diam-diam melakukan perlawanan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan delapan tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari tujuh terpidana itu, hanya satu terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep. Di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di Lapas. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan taktik Jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra. Di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Dari strategi tersebut, nantinya ayah almarhum Eki, Rudiana bakal semakin terpojok. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabak penumpolri, Kombes Ardi mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun, ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes Ardi lagi-lagi meminta publik untuk bersabar.